hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat irtabano berjumpa lagi di channel irtabano sahabat oke saya bukan mentotorakan bagaimana cara memetik kita sahabat bukan juga bagaimana cara membuat lagu oke lain waktu boleh kita coba oke sahabat kali ini saya mau mentotorakan bagaimana cara membuat pulut sahabat oke bagi kalian pencinta-pencinta burung dimana pun kalian berada sahabat mungkin kebingungan masih ada yang bingung membuat pulut seperti apa dan bagaimana caranya oke ikuti saja tutorial saya sahabat nanti apa aja yang diperlukan seperti apa caranya oke sahabat ikuti saja jangan diskip-skip tonton terus sahabat oke ini salah satunya sahabat bahan utamanya yaitu lem tikus kalian harus punya lem tikus mau merek apa aja boleh yang yang penting lem tikus sahabat oke satu bahan salah satunya bahan utamanya sahabat mungkin dulu orang menggunakan getah nangka untuk memulut burung namun sekarang sudah modern sahabat bagi kalian di mungkin di perkotaan kebingungan mencari nangka dimana sahabat mencari getah-getah yang lain dimana sahabat mungkin kan kebingung sahabat jadi ini solusinya kalian cukup cari ini di toko-toko alat pertanian ataupun di toko-toko online ini bahan utama satu yang bahan kedua kita menggunakan lem tembak mungkin dulu orang menggunakan campuran dari lem tikus yaitu bisa menggunakan getah karet bisa kalian di pedesaan ataupun kalian bisa menjangkau atau mendapatkan getah karet silahkan campuran dari sini bisa nah namun bagi sobat sobatku yang kesulitan mendapatkan getah-getah tadi sahabat getah karet getah bendok getah sukun solusinya kalian cari saja lem tembak seperti ini lem tembak mungkin kalian sudah tahu lem tembak ini dapat kalian cari yaitu di toko atk alat-alat tulis seperti itu sahabat mudah sekali sahabat jadi bagaimana cara campurannya bagaimana berapa berapa banyak campurannya tonton terus jangan diskip-skip ikuti alurnya biar kalian tidak mendapatkan ilmu atau informasi yang terpotong-potong sahabat seperti itu sahabat oke lanjut sahabat let's go oke berjumpa lagi di channel Irtabano kali ini kita memutorialkan bagaimana cara membuat kulut yang baik yang benar atau yang berkualitas bagus ya tonton saja di konten Irtabano ini yaitu di channel Irtabano ini bagaimana cara membuat kulut oke tidak perlu berlama-lama apa saja yang nanti kita perlukan yaitu bahannya yaitu salah satu lem tikus sobat satu oke lem tikus tidak perlu memerek ini memerek apa saja boleh silahkan sedapatnya kalian di daerahmu masing-masing oke satu lagi sobat yaitu kita menggunakan lem tembak seperti ini oke sobat jadi lem tembak ini kita secukupnya nanti kita campurkan yaitu dengan lem tikus ini kita secukupnya oke salah satu bahan lagi maksudnya bahan-bahan apa saja yang kita perlukan itu cara memasak ini membuat kulut ini kalian harus perlu kaleng atau wadah untuk memasak sobat saya memanfaatkan yaitu bekas ya ini bekas baikon atau botol-botol atau kaleng susu sobat susu kental manis boleh dan pisau atau karter sobat pisau atau karter ini sobat tang tang untuk menjepit ini sobat ya supaya tidak panas seperti itu sobat oke kita langsung aja kita potong kita potong kecil-kecil sobat supaya dia mudah cepat panas dan cepat cair itu maksudnya ya sobat agak sedikit keras lem tembak yang saya beli ini ada yang lembut sobat gak masalah mau yang lembut mau yang keras seperti ini juga boleh gak apa-apa penting lem tembak sobat ini kebetulan saya beli yang agak keras sobat tergantung mereknya saya juga gak tau merek apa ini oke sobat baru satu batang sobat baru sebatang sobat ini kita coba dua batang lagi sobat yang kedua maksudnya tidak perlu beraturan sobat memotongnya hanya sekedar untuk cepat mencair saja maksudnya dari sini pemotongan ini tidak perlu beraturan agar proses pembakarannya proses pemanasannya cepat cair oke sobat ini dua batang sobat seperti ini keadaan dua batang sobat ini ini kita coba kita ukur sobat seperti banyak seperti seberapa banyak maksudnya seberapa banyak lem yang kita kita punya ini oke kita tambah lagi sobat sobat inilah sebatang daripada lem tembak tadi ukuran tadi ini ternyata sobat jadi kalau tiga batang berarti tiga kali tadi sobat nah ini sobat ini seperti ini nanti setelah kita panas sifatnya setelah dia mencair sobat setelah dia mencair setelah kita panas di kompor sudah mencair baru setelah itu kita campur dengan ini sobat dengan lem tikus oke ayo oke sobat kita hidupkan terlebih dahulu kompor gasnya oke tidak perlu besar-besar sobat apinya sedang-sedang saja sobat ya kita taruh letakkan lem tembak yang sudah kita potong-potong tadi tunggu sampai dia mencair sobat merata mencairnya baru kita campurkan lem tikus oke sobat manfaat daripada tang ini tadi sobat yaitu menjepit kaleng ini sobat jangan sampai kita kesusahan megang kaleng yang panas ini sobat itu maksudnya kalau menggunakan lap atau kalian desain terlebih dahulu kaleng ini boleh mau dikasih tangkai mau dikasih gagang boleh sobat itu lebih bagus lagi sobat karena lebih mempermudah kalian untuk memegang wadah ini tempat pemasak ini tempat pemanas ini sobat seperti itu kita tunggu sampai dia mendidih sobatnya sudah mulai 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 mencair sobat satu persatu hancur sobat seperti cara kerjanya sobat tuh seperti inilah cara kerjanya sobat dia terbakar dia terpanas seperti ini ikut panas jadi ikut mencair sobat iya sobat jangan kaget memang sering kali kita selalu waktu saat memasak lem tembak ini kadang-kadang apinya langsung masuk menyamar ke dalam sobat kalau apabila sudah mencair seperti ini jadi itu memang biasa sobat jangan kaget jangan langsung kabur melihat api masuk ke dalamnya sobat tidak perlu kabur sobat memang itu sudah biasa sobat karena ini kan karet dia nyambar sobat seperti itu kalian dapat tiup atau kalian dapat tutup pakai apa aja yang untuk supaya dia kedap jadi dia api tidak tidak membesar jadi dia bisa tertutup jadi apa maksudnya itu jadi dia tidak punya ruang udara nah kedap dia mati sendiri sobat seperti itu sobat maksudnya nah ini sudah mulai mencair sobat sudah mulai mencair sobat nah seperti ini sobat ya sobat ini sudah mulai mencair oke kita matikan sejenak kompornya oh iya kita dapat kita campur langsung dapat kita campur dengan lem tikus nanti sobat ini kelihatan sobat ya oke sobat sekarang kita proses penyampuran lem lem tikus tadi sobat sehingga sehingga teman 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 Oke, seperti ini, sobat. Inilah bentuk lem tikusnya, sobat. Oke, sama lagi boleh, sobat. Sobatnya kita nanti kita lihat ukurannya, kita bandingkan dengan kita, dengan yang apa namanya tembak tadi. Oke, seperti ini, sobat. Oke, kita panaskan lagi, sobat. Sobat, kita panaskan lagi, sobat. Setelah tercampur tadi. Ini sudah menyampur, sobat. Sepertinya kaleng kita ini agak bocor sedikit, sobat. Karena kalengnya sudah berkarat. Oke, sobat. Kita aduk terus sampai dia merata, sobat. Setelah kita panas ulang tadi di kompor, biar dia, karena sifat lem tembak, cepat sekali dia mengeras. Jadi kita panas lagi tadi sebentar. Terus sekarang sudah kita aduk terus, sobat. Biar dia merata, sobat. Seperti itu. Kalian tunggu dia dingin. Posisis sekarang tidak bisa kita pegang, sobat. Karena dia masih panas. Kedua lengketnya belum bisa kita sentuh. Karena lemnya masih lengket sekali. Lem tikus tadi, sobat. Dia masih bening, sobat, warnanya. Jadi supaya dia agak sedikit menghitam atau mencoklat. Supaya menyamankan-nyamankan seperti warna pepohonan. Boleh kalian campur yaitu dengan kulit-kulit pohon, boleh. Atau kopi, boleh. Atau dengan karet-karet ban, boleh juga, sobat. Bakaran karet ban. Oke, saya manfaatkan yaitu bekas lem pulut saya yang gagal, sobat. Jadi saya manfaatkan ini, sobat. Saya ambil sedikit saja, sobat. Jangan terlampau banyak. Karena ini warnanya kehitam dan betul, sobat. Inilah lem pulut saya yang kemarin gagal. Maksudnya itu terlampau hitam, sobat. Jadi saya manfaatkan. Saya manfaatkan, ambil sedikit saja, sobat. Jangan sampai kita merusak pulut kita yang sudah jadi bagus. Gara-gara, hitam ini. Oke. Oke, sobat. Seperti ini saja, sobat. Oke, seperti ini saja, sobat. Oke. Ini kita campur. Kita aduk, sobat. Sampai dia merata. Tuh, sobat. Sedikit saja jadi begini, sobat. Nah. Hati-hati dengan mencampurkan bekas karet ban. Yaitu dengan warna karet-karet seperti itu. Hati-hati, sobat. Biar telah pekat, sobat. Meninggalkan sisa minyak seperti itu. Nah, ini. Ini, sobat. Warna yang bening tadi menjadi warna seperti ini, sobat. Oke. Ini supaya cepat dingin. Kita kasih air, sobat. Oke. Kita aduk-aduk, sobat. Sampai dia dingin. Sampai dia merata dinginnya. Baru setelah itu dapat kita pegang, sobat. Oke, sobat. Nah, inilah hasilnya, sobat. Seperti ini. Oke. Warnanya agak sedikit gelap. Oke, sobat. Jadi. Boleh kalian. Contoh di rumah. Boleh kalian ikuti. Cara saya. Oke, sobat. Jangan lupa. Subscribe. Like. Comment. Serta hidupkan tanda loncengnya. Agar kalian tidak. Ketinggalan informasi ataupun video-video saya berikutnya. Oke. Thank you. Terima kasih. Seperti ini, sobat. Ya. Langsung bisa kita tes ke lapangan. Mantap. Terima kasih. Menang lupa dan subscribeGsya Terima kasih.